Yang tadi kita kasih info, Nana muat gak ya kira-kira bajunya? Ya enggak dong. Ini nanti buat hewan-hewan ini, Nah. Iya bener, ini lucu-lucu banget sih. Sudah ada hewan-hewan dari Butik Dogi, Nana. Ada Butik Dogi, disini Butik Dogi bawa bajunya lucu-lucu banget. Dan ini kenapa nih, biar apa? Biar dia jadi makin cantik, makin ganteng atau kenapa nih? Mbak Ebu Siska boleh atau? Mbak Ebu boleh, silahkan. Awalnya kita ikut lomba siosyo gitu. Belum berpikir untuk membuat awalnya. Awalnya dari keperluan siosyo aja Butik Siska begitu ya. Kan biasanya kalau siosyo kan anjing dan yang bawanya harus serasi. Betul, jadi harus sama yang punya sama si hewan peliharannya. Nah kalau masalah baju kosum-kosum dari kucing dan juga anjing dan hewan-hewan lainnya, kita juga punya informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Kira-kira seperti apa, unik dan cantik-cantiknya ini dia. Sekilas, baju-baju lucu ini mirip pakaian untuk bayi ya. Tapi jangan salah, baju-baju ini ternyata untuk hewan peliharaan lho. Meskipun baju-baju ini dibuat untuk hewan peliharaan, tapi baju ini tetap dibuat detail dan bagus layaknya baju untuk manusia. Jenis dan model bajunya pun beragam, mulai yang kesual hingga gaun yang indah. Baju-baju ini bisa dipakai untuk peliharaan seperti anjing, kucing, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Sangat lucu bukan? Oke, lucu-lucu banget. Sama hal yang satu ini juga lucu pastikan. Bener-bener, ini bicara lucu dan juga dibajuin gitu ya. Di sebelah aku, Mas Wahyu, boleh dikenalkan ini membawa siapa? Karena ini sekarang si anjing ini bukan pakai baju untuk dibajuin kayak ini biar ganteng gitu ya. Tapi ini karena dia habis sakit, jatuh gitu. Boleh Mas Wahyu, diceritain ini awal mulanya. Namanya siapa? Doginya? Katanya lumpuh ya? Namanya Blessing. Sebelumnya tuh lagi main-main, jatuh sepertinya. Jadi kaki belakangnya sementara ga bisa bergerak. Cuma lagi kondisi pemulihan. Nah, untuk membantu dia bergerak, ini dipakaikan baju yang dibikinkan khusus dari Mami, Bu Siska untuk Blessing dan bisa dipakai juga untuk anjing-anjing lain sih. Ini yang desain yang bikin Bu Siska? Iya, betul. Wow. Boleh, boleh dipraktekin dong. Boleh, boleh. Bagaimana sebenarnya Mas Wahyu untuk mengenalkan pakaian untuk bagian kakinya mengalami lumpuh. Jadi punya pakaian khusus juga begitu. Gak hanya yang cantik-cantik, juga memang untuk hewan-hewan yang kakinya lumpuh. Ini gimana cara pakaiannya Mbak? Dipakaikannya seperti pakai vest. Nah, supaya memudahkan kalau pakai kancing. Ini di sini ada kancing juga. Tapi kita didouble dengan kancing. Ada velcro ada. Jadi tidak cepat copot gitu. Karena kan kita anjing ini kan berat kan. Dan fabric yang dipakai jadi harus yang kuat. Untuk bahannya sendiri supaya hewan lebih nyaman pasti berbeda dong? Pasti berbeda. Cuma kalau yang untuk ini kita memang gak bisa mikir harus yang sejuk atau gimana. Sebab yang ini fungsinya memang untuk melatih dia jalan. Jadi memang sehari dia hanya dipakaikan dua kali. Yaitu pagi dan malam ketika dia dilatih berjalan. Blessing ini tadinya sama sekali tidak bisa berjalan. Sekarang dia sudah mulai tadi waktu saya peragakan kan dia sudah mulai bisa berjalan. Sedikit-sedikit karena kaki yang kiri masih kaku. Nah itu dia pemirsa. Jadi memang ada baju atau pakaian yang dikenakan untuk hewan-hewan yang lupu. Untuk diajarkan latihan berjalan. Benar. Kayak yang digunakan blessing. Bu Siska kan ini katanya ke desain sendiri. Bikin sendiri gimana bu? Waktu bikin apa yang Bu Siska lihat. Maksudnya oh ini kakinya nih yang sebelah ini. Betul kan setiap hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda Bu Siska. Iya gimana tuh bu? Ya awalnya kita harus memahami dulu anatomi binatang itu. Setelah itu kita rancang bikinkan polanya. Kita coba dulu kalau sekiranya kurang nyaman biasanya kita perbaiki di mana tempat yang enggak nyaman. Oh gitu. Mungkin karena Bu Siska juga sudah sehari-hari dengan mereka jadi makanya paham banget ya Zah. Nah kalau yang ini kucingnya siapa tadi namanya Bu? Kobo. 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 Nah kalau Kobo ini kalau saya pakein baju ini bisa? Bisa. Oke ini gimana caranya? Ini siapa namanya ini? Namanya Weinstein. Weinstein. Oke pakein baju Kobo. Oke pemirsa ini ternyata bajunya ini kancingnya memang semuanya di kancing ya mbak ya? Karena supaya memudahkan untuk mengenakan juga ya? Ya ampun lucu banget sih. Hai Kobo. Sebenarnya pakein bajunya hampir kayak pakein baju anak-anak aja sih. Oke. Oke pakein baju anak-anak. Dan mungkin kalau misalnya pemirsa tertarik gitu ya mbak Selly ini bisa langsung lihat aja gitu ada kayak social media. Social media ada butik dogi. Butik dogi oke. Nah ini dia si Kobo sudah pake. Kita pergi kemana Kobo? Ketaman Mini ya kita jalan-jalan ya. Kita ayo. Pertama kali loh. Ketaman Mini. Masih seru besok balik lagi Pak si Kobo kesini ya. Nah ini juga kayaknya agak lebih susah nih bajunya. Weinstein ya 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 aku lupa. Nah gak semua binatang memang mau dipakaikan celana. Weinstein ini kebetulan karena dia memang dari kecil sudah modeling. Ah ciye. Weinstein coba kita ke kamera jadi dia ini modeling Zah. Pantes dari tadi tenang banget. Oke. Jadi pemirsa tidak semua anjing ini. Jadi pemirsa lihat ya ini kan dia ada yang bajunya ada celananya. Betul. Gak semuanya mau pake celana ya. Kobo itu gak suka celana. Kobo gak suka celana. Iya Kobo sukanya terusan aja gitu ya. Nah ngomong masalah pakaian. Ini dari semua jenis hewan kah bisa. Semua jenis hewan kita bisa membuatkan. Burung, kucing, anjing bisa juga ya. Burung sih enggak ya. Burung enggak ya. Tapi kalau yang sudah pernah saya buatkan tuh. Ini punya siapa kucing? Kuda. Kuda poni. Kuda juga ada. Ada. Nana kuda juga ada. Nana kuda kan segede-gede kuda ya kan. Bu, kuda tuh gede loh. Ya kuda poni. Waktu itu parade. Tetep aja bu. Kuda poni juga gede. Tapi saya juga ini menerima pesanan custom. Biasanya kuda-kuda yang di luar negeri itu kalau winter dia dipakaikan coat. Nah kita juga mengerjakan. Jadi memang di custom juga. Ini kayak ini tematik juga. Betul. Untuk Christmas gitu ya. Kalau nanti mau lebaran kita juga bisa. Juga bisa. Pake hijab-hijab gitu juga bisa bu. Pake apa bu saya? Pake kaftan, bu Siska. Hah? Kucing ya ya ampun. Jadi memang juga bisa custom hampir sana. Kira-kira gimana sih kalau misalnya hewan kita lagi stress tapi tetap mau tetap tampil gaya gitu nak. Aku bener deh. Aku kalau misalnya ngelainin wawin stand itu kayak dia kan bajunya fit banget di badannya dia. Aku sudah gitu kayak anteng aja gitu. Nyaman-nyaman aja gitu ya. Karena memang ini didesain untuk nyaman untuk hewan peliharaan. Dan juga Weinstein ini model. Betul. Dan nanti kita akan kenakan pakaian lagi. Kita ubah-ubah lagi si cowboy ini kira-kira tampilannya seperti apa. Usah jidah berikut ya pemirsa. Jadi tetap bersama kami di Ayu Sepagi. Super Sunday!